Selamat malam, salam nama siatra dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita Dan juga pada malam hari ini untuk bisa mengingat dan mengeluskan hari sabatnya Marilah bersama-sama saudara kita akan merenungkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul Menyentuh tongkat emas Kita akan coba melanjutkan di dalam kitab Esther saudara Kita akan membuka dalam kitab Esther pasal 4 ayat yang ke-11 Kitab Esther pasal yang ke-4 kita lihat terlebih dahulu di ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui Bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil Hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja Saudara ada satu undang-undang dan juga kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan bagi Persia Mengulurkan tongkat emas bagi seorang raja melambangkan kekuasaan seorang raja Ketika raja mengulurkan tongkat emasnya Maka sesungguhnya raja tersebut berkuasa menentukan hidup dan mati orang tersebut Jadi kalau kita perhatikan kepada siapa tongkat emas itu diulurkan Maka orang tersebut dapat hidup Namun sebaliknya ketika tongkat emas itu tidak diulurkan Orang tersebut tidak menyentuh tongkat emas Maka dia akan mendapatkan murka raja Jadi menyentuh tongkat emas artinya mendapatkan perkenanan raja Untuk bisa bertemu dan berbicara dengan raja Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Esther pasal 5 ayat yang kedua Esther pasal 5 ayat yang kedua Demikianlah firman Tuhan Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ditangannya ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu Jadi kalau kita perhatikan menyentuh tongkat emas artinya mendapatkan perkenanan raja Bagaimana Esther dapat menyentuh tongkat emas raja tersebut saudara Kalau kita lihat dalam kitab Esther ini Kita akan melihat bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Esther Dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidupnya Mari kita lihat pada malam hari ini Bagaimana Esther dapat menyentuh tongkat emas raja tersebut Sehingga bisa memberikan pengajaran Memberikan satu contoh teladan bagi kehidupan kita sebagai umat Kristen Kita lihat saudara Kita lihat dalam kitab Esther pasal 5 di ayat yang pertama Esther pasal 5 ayat yang kedua pertama Pada hari yang ketiga Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja Tepat di depan istana raja Raja bersemayam di atas tahtah kerajaan di dalam istana Berhadapan dengan pintu istana itu Yang pertama saudara Kalau kita lihat dalam kitab Esther pasal 5 ayat yang pertama Pada hari yang ketiga Kenapa dikatakan pada hari yang ketiga Esther menghadap raja saudara Kenapa harus pada hari yang ketiga Karena kalau kita lihat bersama-sama Karena Esther dan Mordecai Dan semua orang Yahudi Telah berdoa dan berpuasa selama tiga hari Kita lihat dalam kitab Esther pasal 4 ayat yang ke-15 Sampai dengan ayat yang ke-17 Mereka berdoa berpuasa Esther, Mordecai, dan orang-orang Yahudi Mereka memohon penyertaan Tuhan Supaya Esther bisa menghadap raja Esther bisa mendapatkan perkenanan raja Mereka berdoa selama kurang lebih tiga hari Tuhan menyertai kehidupan Esther dan Mordecai Karena mereka berdoa dan berpuasa Walaupun dalam kitab Esther Bila kita membaca dari pasal pertama Sampai dengan pasal yang terakhir Tidak tertulis secara hurufia Penyertaan Tuhan Namun dapat kita lihat Bagaimana pekerjaan dan penyertaan Tuhan Sungguh dirasakan Di dalam kehidupan Esther, Mordecai, dan juga orang-orang Yahudi Pada saat itu Seringkali kita lihat Penyertaan Tuhan itu Tersembunyi Pekerjaan Tuhan itu seringkali tidak nampak Oleh mata roh mata jasmani kita Tapi seharusnya sebagai kita orang Kristen Kita bisa melihat bagaimana dengan mata rohani kita Kepekaan rohani di dalam diri kita Kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan yang tersembunyi Bagaikan bunyi angin sepoi-sepoi basah Saudara Apa tujuan dari doa puasa sesungguhnya Tujuan daripada doa puasa adalah mempertajam Doa-doa kita Apa yang menjadi tujuan doa kita Kita mendoakan Orang-orang yang sakit Kita mendoakan kemajuan gereja Kita mendoakan saudara Yang berhubungan dengan jiwa Dan juga nyawa Itulah tujuan doa puasa Dan yang kedua saudara Tujuan doa puasa itu untuk apa Sesungguhnya adalah untuk menguasai diri Mendekat kepada Tuhan Karena dengan doa puasa Kita tidak makan, tidak minum Kita mengalihkan hidup kita Fokus kita kepada hal-hal yang rohani Bukan kepada hal-hal yang lahiria atau jasmani Saudara ku Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini Apakah kita masih punya satu tujuan Setiap minggu Kita doa puasa Setiap bulan Kita punya kebiasaan doa puasa Saudara Kalau kita perhatikan kehidupan Orang-orang farisi dan alih-alih taurat Mereka punya satu kebiasaan Seminggu dua kali mereka doa puasa Sehingga Yesus berkata Ikutilah Ya Pengajaran mereka Tapi jangan turuti teladan mereka Perbuatan mereka Bila kehidupan keagamanmu Tidak melebihi Daripada kehidupan keagaman Orang-orang farisi Maka sesungguhnya Engkau tidak akan diselamatkan Artinya Apa yang dilakukan oleh orang-orang farisi Kebiasaan dia Kalau kita kenal Yang nama istilah Yaitu Religiositas mereka Saudara Sesungguhnya adalah setu hal yang perlu kita lakukan Kewajiban-kewajiban Di dalam kegiatan Keyakinan mereka Itu yang harus kita lakukan pada hari ini Saudara Kalau kita lihat Saudara Di tengah kondisi yang tidak menentu Yang Yang kita hadapi pada saat ini Seharusnya menjadi Tujuan Dan juga harapan Buat kita untuk bisa mengadakan doa puasa Kenapa Saudara Perhatikan Berapa banyak jemaat kita yang terpapar Covid Berapa banyak Sekarang Masa-masa sulit yang bisa dirasakan Oleh gereja Oleh jemaat Oleh pengikut Tuhan Bahkan oleh umat manusia Yang ada di muka bumi ini Saudara Begitu sangat banyak Kenapa Tidak terpikirkan oleh kita Untuk bisa mengadakan doa puasa Saudara Bukankah itu mengandung Satu Hal yang sangat penting Yaitu nyawa manusia Saudara Kalau kita perhatikan Esther dan Mordecai Doa puasa untuk apa Saudara Untuk keselamatan Orang-orang Yahudi Untuk juga Keselamatan Bangsanya Saudara Kita pada hari ini Kalau kita renungkan Bersama-sama Seharusnya Kehidupan yang sulit Semakin kita harus mendekat Kepada Tuhan Bukan semakin menjauh Kenapa Karena sesungguhnya Kita mengetahui Bahwa usia manusia Tidak ada yang mengetahuinya Dan manusia itu adalah Debu dan tanah Begitu sangat lemah Dan riskan Malah petaka Marah bahaya Bisa tiba-tiba Menghadir Di dalam hidup manusia Dan tidak ada yang bisa Berkuasa Menahan Yang namanya hari kematian Saudara Kalau kita lihat Itu semua Seharusnya Menjadi Semangat kita Untuk bisa menghadapkan doa puasa Kalau kita perhatikan Saudara ya KKR KPI Apa yang paling penting Seringkali persiapan teknis Lebih penting Dibandingkan persiapan rohani Padahal Esther Kalau kita lihat Dia tidak memikirkan Persiapan teknis Bagaimana berbicara Dengan raja Bagaimana menghadap raja Dan harus berkata-kata Apa dulu Esther tidak memikirkan Itu dulu Saudara Tapi yang menjadi prioritas Dia adalah Dia berkata kepada Mordecai Dan juga kepada Semua orang Yahudi Supaya mereka Doa puasa untuk aku Agar aku Disertai Tuhan Dan walaupun aku harus mati Aku mati untuk Tuhan Perhatikan Saudara Persiapan rohani Jauh lebih penting Tapi seringkali Saudara ya Hal yang sederhana KKR sebelum diadakan Setiap hari kita doa 15 menit Apakah kita lakukan Saudara Ya Apakah kita melakukan itu semua Itu hal sederhana Ya Seharusnya Kita melakukannya Karena apa Karena persiapan rohani Itu sangat penting Bagi panitia Bagi pembicara Persiapan rohani Terlebih dahulu Baru Persiapan teknis Masalah bahan Masalah Media Dan lain-lain Perhatikan Kalau kita lihat Dalam Esther Di dalam diri Esther Dia menyadari Bahwa persiapan rohani Jauh lebih penting Daripada Mempersiapkan H-H yang lain Untuk menghadap Raja Saudara Kondisi pandemi ini Kadang-kala mengubah Gaya hidup kita Apakah kita masih teringat Sebelum pandemi Kita punya kebiasaan Pada hari Jumat Sampai Sabtu siang Kita doa puasa Saudara Ya Kita belajar Doa puasa Setengah hari Itu belajar Saudara ya Bukan satu hari Tapi itu satu semangat Yang sangat bagus Apakah kita merasakan Pada saat Kita Seminggu sekali Hari Jumat Sampai Sabtu siang Kita doa puasa Apa yang kita rasakan Saya yakin Pasti kita punya perasaan Lebih bisa menguasai diri Lebih belajar Untuk bisa Menekan Ya Kedagingan kita Mengosongkan diri kita Untuk bisa mendekat kepada Tuhan Bukan Satu hal yang sangat bagus Ketika kita suka berdoa Saudara Perhatikan Kadang-kadang Simpatisan Yang tidak kita ajak Bisa datang ke gereja Jiwa-jiwa baru Bisa datang sendiri Datang ke gereja Bukan karena kita Yang mengajak ya Tapi karena apa Karena Tuhan menyertai Orang-orang yang mau Berdoa Berpuasa Yang mau sujud Merendahkan hatinya Merendahkan dirinya Untuk bisa meminta Pertolongan Tuhan Di saat kondisi pandemi ini Seharusnya kita berdoa Seperti itu Saudara Kenapa Lihat jemaat kita Yang berpapar Saudara Sesungguhnya mereka Membutuhkan bantuan Doa kita Bukan itu saja Tapi yang paling penting Adalah keselamatan jiwa Keselamatan jiwa Jauh lebih penting Kenapa Karena setiap manusia Akan meninggal Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Ketika kita meninggal Kita meninggal Di dalam Tuhan Sehingga kematian kita Adalah kematian yang berbahagia Kematian kita Adalah kematian yang Sangat berharga Di mata Tuhan Dan kematian kita Adalah kematian yang Sesungguhnya kita Beristirahat Dari jerilah kita Di dalam dunia Dan segala perbuatan kita Menyertai kita Itu kematian yang Sesungguhnya berharga Saudara Bapak Ibu Yang terkasih dalam Tuhan Marilah Dunia Sudah seperti ini Seharusnya membuat kita Semakin dekat kepada Tuhan Jangan Habiskan waktu kita Untuk hal-hal yang lahiria Yang tidak penting Saudara Kenapa? Karena sesungguhnya Pada hari ini Seharusnya kita Memalingkan wajah kita Kepada Tuhan Bukan memalingkan wajah kita Kepada hiburan-hiburan Yang ada Saudara ku Ini hal yang pertama Esther melakukan itu Sehingga luar biasa Tuhan menyertainya Saudara Dan kita lihat Yang kedua Yang dilakukan oleh Esther Esther pasal 5 Kita kembali lihat Di ayat yang pertama Saudara Pada hari yang ketiga Esther Mengenakan Pakaian ratu Yang kedua adalah Mengenakan Pakaian ratu Esther mengenakan Pakaian ratu Dia berhias dan berdandan Karena dia akan menghadap Raja Asiweros Kita ketahui Ketika Menghadap raja Esther Selain dia bersandar Kepada Tuhan Dia berdoa Berpuasa Selama tiga hari Dan pada hari yang ketiga Dia sudah siap Dengan Berhias dan berdandan Menggunakan Pakaian ratu Saudara Kenapa? Harus menggunakan Pakaian ratu Sederhana Sesungguhnya Kalau kita perhatikan Kalau kita bertemu Dengan orang Yang terhormat Orang yang sesungguhnya Memiliki Satu kedudukan Posisi yang sangat tinggi Seharusnya kita akan Berpakaian sopan Dan teratur Rapi Dan bersih Saudara Kenapa? Karena orang itu adalah Orang yang terhormat Kalau kita menghadap Kepala sekolah Kita juga menggunakan Sepatu Kita menggunakan Pakaian yang sopan Karena kita akan menghadap Kepala sekolah Kita menghadap Misalnya Wakil gubernur Dan lain-lain Saudara Sama halnya Esther Dia tahu Bagaimana Dia harus menghadap Raja Saudara Dia menggunakan Pakaian ratu itu Pakaian Yang menunjukkan Status dia Sebagai seorang ratu Dan menghormati Raja Sebagai orang Yang nomor satu Dalam kerajaan Persia Saudara Kalau kita ingat Kembali Satu perumpamaan Perjamuan kawin Dalam kitab Matius Pasal 22 Hal kerajaan Sorda itu Sebagikan Seorang raja Yang mengadakan Perjamuan kawin Dia mengundang Orang-orang Untuk bisa masuk Di dalam Perjamuan kawinnya Turut Berbahagia Dan bersuka cita Di dalam Perjamuan kawinnya Tapi apa yang terjadi Dalam kitab Matius Pasal 22 Di dalam Perumpamaan Perjamuan kawin itu Raja murka Ketika dia Mendapati Ada orang yang Tidak menggunakan Pakaian pesta Ketika Perjamuan kawin Diadakan Orang-orang Diundang Tapi Bila didapati Orang tersebut Tidak menggunakan Pakaian pesta Saudara Raja murka Di dalam Perumpamaan itu Mengenai Hal kerajaan Sorga Dikatakan apa Raja mengikat Kaki dan tangannya Mencampakan Dalam Kegelapan yang Paling gelap Kenapa Karena mereka Tidak menggunakan Pakaian pesta Pakaian ini Menunjukkan Status Saudara Pakaian ini Juga seringkali Menggambarkan Tentang Perbuatan baik Kita sebagai Anak-anak Allah Sesungguhnya Kita memiliki Pakaian yang Berbeda Dengan pakaian Orang-orang Yang tidak Mengenal Tuhan Di luar Daripada Status dia Sebagai anak-anak Allah Karena kalau kita Lihat dalam Kitab Galatia Mari kita lihat bersama-sama Dalam kitab Galatia Kitab Galatia Pasal 3 Saudaraku Ayat 26 Sampai dengan Ayat 27 Kitab Galatia Pasal 3 Ayat 26 Sampai dengan Ayat 27 Sebab kamu semua Adalah anak-anak Allah Karena iman Di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Ya kita Berpakaian Sebagai anak-anak Allah Pakaian yang Digunakan Setelah kita Dibaptis Saudara Pakaian yang putih Bersih Untuk apa? Untuk tidak Kelihatan Ketelanjangannya Untuk tidak Kelihatan Kemaluannya Saudara Tidak malu kita Untuk bisa menghadap Raja Kenapa? Karena kita menggunakan Pakaian pesta Pakaian yang bersih Pakaian yang putih Ketika kita Dibaptis Ini status kita Anak Allah Sehingga orang akan Melihat Kita itu bagaikan Tontonan orang-orang dunia Orang akan melihat Siapa kita? Kita adalah Anak Allah Ketika kita Menyadari Bahwa status kita Adalah anak-anak Allah Saudara Kita perlu jaga Pakaian ini Kita harus jaga Status ini Kenapa? Karena Status ini Pakaian ini Bisa kotor Pakaian ini Bisa dicabut Oleh Tuhan Karena kita Hidup di dalam Kegelapan Kalau kita kembali Kepada Kubangan Atau kepada Muntahnya Oleh karena itu Pada hari ini Mari bersama-sama Kita lihat Dan kita merenungkan Saudara Ketika kita Mau menghadap Raja Di atas segala Raja Apakah kita Mengenakan Pakaian Status kita Sebagai anak-anak Allah Sama seperti Esther Ketika dia Mau menghadap Raja Apa yang dia kenakan? Pakaian Ratu Bukan pakaian tidur Saudara Bukan pakaian-pakaian Yang lain Tapi pakaian Ratu Sehingga Raja Melihat Raja Berkenan Raja Juga Terhmerasa Dihormati Ketika Esther Menghadap Dengan pakaian Yang sopan Dan pakaian Kebesarannya Sebagai seorang Ratu Pada hari ini Saudara Ketika kita akan Masuk dalam Perjamuan Kawin Tuhan Apakah Tuhan Mendapati kita Menggunakan Pakaian Pesta Apakah Tuhan Mendapati kita Tidak Telanjang Apakah Tuhan Mendapati kita Sesungguhnya Dengan pakaian Bersih Pakaian Himation Pakaian Dimana Tuhan Memberikannya Ketika kita Dibaptis Kita harus Jaga Status kita Ini Sehingga Pada saat Kita menghadap Raja Sesungguhnya Tuhan Berkenan Kepada kita Seberapa Sering Seberapa Banyak Kita memperhatikan Pakaian kita Status kita Kadang-kadang Status kita Di dalam gereja Dengan status kita Di tengah masyarakat Bisa berbeda Bukan Demikian Di dalam Gereja Kita bisa Berbuat Baik Tapi di tengah masyarakat Kadang-kadang kita terjebak Dengan status Anak-anak dunia Kita bisa Terjerumus Kita bisa Tertular Dengan kebiasaan-kebiasaan Mereka Jemaat di sardis Kalau kita perhatikan Tuhan berkata Mereka tidak Mencemarkan Pakaiannya Mereka akan Berjalan dengan Aku dalam Pakaian putih Ketika mereka Tidak mencemarkan Pakaian mereka Dengan perbuatan-perbuatan Yang berdosa Pada hari Ketika kita Tidak mencemarkan Pakaian kita Status kita Sebagai anak-anak Allah Sesungguhnya Kita akan bisa Berjalan dengan Tuhan Di dalam Pakaian putih Seperti jemaat-jemaat Di sardis Oleh karena itu Marilah Bersama-sama Kita merenungkan Bagaimana Cara kita Menjaga status ini Kita lihat Bagian yang terakhir Kita buka Dalam kitab Esther Pasal Yang kelima Ayat yang pertama Esther Pasal lima Ayat yang pertama Pada hari Yang ketiga Esther Mengenakan Pakaian ratu Lalu berdirilah Ia Di pelataran Dalam istana Raja Tepat di depan Istana Raja Raja bersemayam Di atas Tatah kerajaan Di dalam istana Berhadapan dengan Pintu istana itu Saudara Apa yang dilakukan Oleh Esther Yang ketiga Saudara Dia berdiri Berdiri di mana Di pelataran Dalam istana Raja Kenapa Esther berdiri Di pelataran Dalam istana Raja Karena dia Mau mendekat Kepada Raja Untuk bisa Mendapatkan Perkenanan Dari Raja Asiweros Sehingga di ayat yang kedua Ketika Raja melihat Esther Sang ratu Berdiri Di pelataran Berkenanlah Raja Kepadanya Singa Raja Singa Raja Mengulurkan Tongkat Mas Yang di tangannya Ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther Dan menyentuh Ujung Tongkat itu Saudara Demikian pula kita Pada hari ini Saudara Sebagai Anak-anak Allah Yang memiliki status Mengenakan Pakaian Putih Kita harus Berada Dalam Pelataran Dalam Bukan di pelataran Luar Agar apa Saudara Agar kita mendapatkan Kasih karunia Tuhan Raja di atas Segala Raja Dalam kitab Ibrani Dikatakan apa Saudara Sebab itu Marilah Kita dengan penuh Keberanian Menghampiri Tatah Kasih karunia Supaya kita bisa Menerima rahmat Dan menemukan Kasih karunia Dan pertolongan kita Pada waktunya Kenapa kita harus Berada dalam Pelataran dalam Bukan di pelataran Luar Kita lihat bersama-sama Dalam kitab Wahyu Wahyu Pasal 11 Wahyu Pasal 11 Saudara Ayat yang kedua Sebelumnya kita lihat Di ayat yang pertama Saudara Supaya kita bisa Melihat latar belakang Daripada Wahyu Pasal 11 Wahyu Pasal 11 Ayat yang pertama Kemudian Diberikanlah Kepadaku Sebatang bulu Seperti tongkat Pengukur rupanya Dengan kata-kata Yang berikut Bangunlah Dan ukurlah Bait suci Allah Dan mesbah Dan mereka yang beribadah Di dalamnya Ayat 2 Tetapi Kecualikan Pelataran Bait suci yang di sebelah luar Janganlah engkau Mengukurnya Karena ia telah Diberikan kepada Bangsa-bangsa lain Dan mereka akan Menginjak-injak Kota suci 42 bulan Lamanya Saudara Dalam kitab Wahyu Pasal 11 Tuhan Memberikan satu Perintah Saudara Bahwa harus Mengukur Apa yang harus Diukur Saudara Ada 3 hal yang diukur Pertama adalah Bait suci Allah Harus diukur Ini berbicara Tentang kemajuan Gereja Penghakiman Itu akan Berawal dari rumah Tuhan Dan yang diukur Yaitu Bait Allah Bagaimana Jemaat dan gereja Seperti 7 gereja Di Asia kecil Yang kedua adalah Mesbah Mesbah ini berbicara Tentang doa Orang-orang kudus Bagaimana mereka Berdoa Bagaimana mereka Memiliki hubungan Dekat dengan Tuhan Dan yang paling Penting juga Yang ketiga Mereka yang beribadah Di dalamnya Mereka yang beribadah Di dalamnya Itu yang akan diukur Artinya Mereka inilah Orang-orang kudus Yang beribadah Di dalamnya Mereka akan diukur Oleh Tuhan Apakah mereka Layak untuk Diselamatkan Apakah mereka Sesuai dengan Standar Tuhan Apakah mereka Bisa Masuk Dalam Perjamuan Pesta Kerajaan Allah Mereka akan diukur Bagaimana dengan Orang-orang di sebelah luar Di ayat yang kedua Wahyu pasal 11 Ayat yang kedua Mereka Orang-orang yang di sebelah luar Pelataran Mereka Sesungguhnya tidak akan Diselamatkan Mereka akan diberikan Kepada bangsa-bangsa lain Mereka tidak akan Diselamatkan Dan mereka tidak perlu Diukur Kenapa Karena Tidak akan bisa Diselamatkan Orang benar saja Hampir-hampir Yang diselamatkan Bagaimana dengan Orang luar Yang tidak percaya Kepada Tuhan Tidak akan diukur Jadi perhatikan Kalau kita berada Di dalam pelataran dalam Kita adalah orang-orang Yang beribadah Kepada Tuhan Kita adalah orang-orang Yang dekat kepada Tuhan Kita adalah orang-orang Yang hidup Di dalam Tuhan Kita akan diukur Dan kita punya Kesempatan Untuk diselamatkan Tetapi pada saat Kita tidak dekat Dengan Tuhan Ketika kita tidak Hidup di dalam Tuhan Kita menjauhkan diri Dalam pertemuan-pertemuan Ibadah kita Kita adalah orang-orang Di sebelah luar Pelataran baik Allah Mereka tidak akan Diukur Dan mereka tidak akan Diselamatkan Bagi orang Israel Orang-orang yang berada Dalam pelataran dalam Itulah orang-orang yang punya Status berbeda Orang-orang Non-Yahudi Tidak bisa sembarangan Masuk dalam pelataran Baik Allah Tapi orang-orang Yang sesungguhnya Umat pilihan Tuhan Mereka bisa masuk Bahkan suku Lewi Mereka bisa masuk Dalam Pada Ruang Kudus Dan imam besar Masuk dalam ruang Maha Kudus Pada hari ini Apakah kita menyadari Bahwa ketika kita Sebagai umat Tuhan Kita punya status Anak-anak Allah Kita berada Dalam pelataran dalam Tapi seringkali Kita suka keluar Dari pelataran dalam itu Saya bosan ibadah Ibadah seakan-akan Tidak mendapatkan sesuatu Ibadah online Banyak gangguan Saya tidak mau lagi Ibadah online Atau kita berjuang Saya harus tetap berada Dalam pelataran dalam Tidak boleh keluar Apapun yang terjadi Kesulitan apapun Masa yang sukar Masa yang sulit Saya harus tetap Di dalam Tuhan Saya harus setia Di dalam pelataran dalam Kenapa? Karena saya percaya Orang-orang yang di dalam Pelataran dalam Dia akan diukur Dia akan Punya kesempatan Untuk bisa diselamatkan Saudara Ini semangat kita Supaya apa? Sama seperti Esther Menghadap Raja Kalau dia di pelataran luar Dia akan bisa menghadap Raja Raja dia akan bisa melihat dia Dengan kebesaran pakaian ratunya Kita seringkali berkata ya Saya anak Allah Saya dibaptis dengan benar Saya punya roh kudus Kalau kita tidak di dalam Pelataran dalam Bagaimana mungkin Kita bisa diselamatkan Saudara? Kenapa? Karena kita tidak di pelataran dalam Mustahil Kita bisa diselamatkan Tapi kita Walaupun Tuhan sudah memberikan Anugerah keselamatan Buat kita Perjuangan kita belum selesai Kita harus tetap Mempertahankan kita Berada di dalam Pelataran dalam ini Kita lihat bersama-sama Dalam kitab Titus Pasal 2 Titus Pasal 2 Ayat yang ke-12 Titus Pasal 2 Ayat yang ke-12 Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup Bijaksana Adil Dan beribadah Di dalam dunia Sekarang ini Kalau kita perhatikan Orang-orang yang beribadah Di dalam dunia Mereka meninggalkan Kefasikan Keinginan-keinginan duniawi Mereka berusaha Untuk hidup bijaksana Sesungguhnya adalah Mereka adalah manusia Yang akan diselamatkan oleh Tuhan Mereka berjuang Memupuk Kerohanian mereka Kalau ibadah saja Kita tinggalkan Kita tidak suka beribadah Bagaimana mungkin Kita akan diselamatkan Mustahil Kenapa? Karena kita menjauhkan diri kita Di pertemuan-pertemuan Ibadah kita Tapi ketika kita berada dalam Ibadah Kita memegang hari sabat Kita selalu Haus dan lapar Untuk dekat kepada Tuhan Kita terus memupuk Rohani ini Bagaikan tanaman Terus diberi pupuk Air Agar dia berakar Dia bertumbuh Dia berbuah Saudara Maka tanaman tersebut Akan kuat Tanaman tersebut Akan memberikan dampak Dan Tuhan Bisa menikmati buahnya Tapi ketika Kita tidak mau terus Dipupuk Saudara Kita tidak akan bisa Walaupun Kita sudah mengenakan Pakaian ratu Walaupun kita sudah Mengenakan pakaian Status kita Sebagai anak Allah Tapi kalau kita Berada Di pelataran luar Tidak mungkin Saudara Pada hari ini Mana bersama-sama kita Merenungkan Saya Dan juga Bapak Ibu sekalian Sesudari yang terkasih Dalam Tuhan Seharusnya Kondisi sekarang Membuat kita Semakin di dalam Pelataran dalam Jangan di pelataran luar Saudara Kenapa? Karena Tadi Kondisi yang tidak Menentu Ya Seperti Pada saat Kalau kita lihat ya Dalam sebuah sejarah Gereja kita di Taiwan Tahun 90-an Gempa bumi yang dahsyat Di Taiwan Ketika gempa bumi Terjadi Saudara Setelah gempa bumi tersebut Banyak orang datang Ke gereja Kenapa? Karena mereka menyadari Bahwa hidup mereka itu Sangat Rapuh Mudah sekali Malah petaka itu Menyerang mereka Mereka datang ke gereja Mereka cari Tuhan Mereka takut Yang namanya kematian Saudara Pada hari ini Saatnya kita juga kembali Datang Cari Tuhan Takut mati Oke Pertama kita takut mati Saudara Datang cari Tuhan Tapi selebihnya Pada saat kita sudah bertumbuh Di dalam pelataran dalam Kematian itu adalah Sesuatu sukacita Keuntungan Kenapa Saudara? Seakan-akan perkataannya Begitu sangat ekstrim Tapi itulah firman Tuhan Mati adalah keuntungan Ketika kita yakin Bahwa kita akan diselamatkan Ketika kita berada Dalam pelataran dalam Dan Tuhan berkenan Akan kehidupan kita Kenapa? Karena dunia itu Begitu sangat baik sekali masalah Mau kita tinggal dimanapun Sekarang baik sekali masalah Bukankah demikian Saudara? Kadang-kadang Kalau kita sedang tidur ya Baik masalah Kita berpikir Besok saya tidak mau bangun lagi Ya Untuk apa? Untuk Tidak lagi merasakan Yang namanya penderitaan Tapi itulah hidup manusia Masalahnya adalah Ketika kita akan menghadap Tuhan Kita sudah siap Sehingga pada saat kita Beristirahat Secara tubuh jasman ini Kita Sesungguhnya berbahagia Di dalam Tuhan Saudara Karena kita tidak lagi melihat Penderitaan di bawah kolong langit ini Tidak lagi melihat Perbuatan sia-sia di bawah Matahari ini Saudara Karena kita menemukan Satu tempat yang jauh lebih baik Dan juga kita telah bersama-sama Dengan Allah kita Kita lihat Orang-orang Jemaat kita Pejuang-pejuang iman kita Teladan-teladan iman Di gereja Yesus Yang telah dipanggil Tuhan Mereka itu adalah berbahagia Kita Yang sekarang sedang berjuang Kita Belum saatnya Kita masih harus terus Memupuk rohani kita Berada dalam pelataran dalam Saudaraku Pada malam hari ini Kita belajar Tiga hal Ya Menyentuh Tongkat emas Mendapat Perkenanan raja Di atas segala raja Adalah Kita Perlu Yang namanya Berdua berpuasa Ya Kita harus bersandar Peratuhan Saudara Lalu Kita harus mengenakan Pakaian Pakaian Sebagai status kita Anak-anak Allah Lalu Kita harus berada Dalam pelataran dalam Jangan berada Dalam pelataran luar Ketika Kita sekarang berada Dalam pelataran luar Kita malas beribadah Kita jauh daripada Tuhan Marilah Selagi masih ada Waktu dan kesempatan Selagi kita masih bernafas Masuklah Dalam pelataran dalam Tuhan Yesus Menyertai Dan menguatkan kita semua Amin